Intro Halo, welcome to COSRX Academy 2020 Join the Master Bareng aku, Dr. Yashika Tania Mungkin lebih dikenal dengan Dr. Z Nah, siapa disini yang belum tau COSRX Academy itu apa? COSRX Academy itu adalah sebuah platform dari COSRX Indonesia Dimana kalian bisa belajar banget tentang skin care Dan kalian bisa join the mission untuk selesaikan misinya 15 peserta terbaik akan berkesempatan untuk diterbangkan ke Korea Selatan pada bulan April tahun 2021 Seru banget kan? Jangan lupa untuk enroll di link yang ada disini ya Gak sedikit dari kita mengalami masalah yang dengan yang namanya komedo ataupun pori-pori besar Jadi komedo dan pori-pori besar ini menjadi permasalahan kebanyakan orang Mungkin banyak yang bertanya apa sih penyebabnya dan apa yang harus kita lakukan sehingga kulit kita nampak lebih bersih dan lebih sehat Hari ini aku mau sharing tentang bagaimana sih penyebab terbentuknya komedo Baik komedo putih ataupun komedo hitam dan pori-pori besar Apa yang menyebabkan mereka timbul? Bagaimana cara mencegahnya dan cara mengatasi pori-pori besar dan komedo? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Pertama-tama aku mau jelasin dulu apa itu komedo Jadi komedo itu adalah sumbatan dari minyak yang diproduksi oleh kelenjar minyak di wajah kita Nah, bercampur dengan sel kulit mati Jadi karena beberapa faktor produksi minyak yang ada di sel kulit kita itu berlebihan Sehingga menyebabkan sumbatan pada pori-pori dan terbentuklah komedo Sebenarnya komedo dengan jerawat itu sama atau bukan sih? Jadi di sini komedo itu adalah jerawat tapi di fase awal atau di fase 1 Ketika pori-pori sel kulit kita tersumbat oleh produksi minyak yang berlebihan Sel kulit mati, nah akan terjadi sumbatan apabila ada infeksi dari bakteri Akan menyebabkan peradangan pada sumbatan di pori-pori kulit Hal itu yang menyebabkan timbulnya jerawat Jerawat itu ditandai dengan benjolan yang ada di kulit Biasanya berwarna merah karena ada peradangan Atau ada matanya berwarna putih yaitu nanah Balik lagi ke pembahasan komedo ya Jadi komedo ada dua, komedo putih dan komedo hitam Kita bahas dulu pertama yaitu komedo hitam atau yang biasa disebut dengan black hat Jadi penampakannya adalah titik-titik kecil pada wajah kita yang berwarna hitam Oleh karena itu dia disebut komedo hitam atau black hat Apa sih penyebab komedo hitam atau black hat ini? Pori-pori pada sel kulit kita tersumbat oleh minyak atau sebum wajah kita Dan sel kulit mati yang mengalami peroksidasi Karena letaknya lebih permukaan dan mengandung melanin makanya berwarna hitam Cara mencegah komedo hitam atau black hat adalah yang pertama Rutin membersihkan wajah dengan metode double cleansing Yang kedua adalah rutin melakukan eksfoliasi dengan benar Baik menggunakan AHA yaitu yang berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati pada bagian teratas kulit Ataupun menggunakan BHA yang berfungsi untuk membersihkan pori-pori dan mengontrol minyak di wajah kita Yang ketiga adalah menggunakan produk-produk yang memperkuat skin barrier kita setelah melakukan proses eksfoliasi Yang keempat rutin menggunakan sunscreen di dalam maupun di luar rumah Yang kelima adalah gunakan skincare ataupun kosmetik yang ada labelnya non-comedogenic Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Kamu bisa mengatasi komedo hitam atau black hat dengan cara Yang pertama pastikan skincare atau kosmetik kamu berlabel non-comedogenic Yang kedua kamu bisa menggunakan eksfoliator seperti AHA contohnya glycolic acid Ataupun BHA contohnya salisic acid Yang ketiga kamu bisa melakukan treatment, peeling, dan mikrodermabrasi ke dokter atau tenaga medis yang ahli Yang keempat pastikan sudah melakukan step-step pencegahan yang tadi saya sebutkan Lanjut kepada pembahasan komedo putih atau white hat Apa sih penyebab komedo putih atau white hat? Nah komedo putih atau white hat ini disebabkan karena pori-pori pada sal kulit kita itu tersumbat oleh minyak yang berlebihan, kotoran, bisa make up, dan ditutupi oleh sal kulit mati yang tidak terangkat dengan baik Lalu beda white hat dengan black hat apa dok? Perbedaan white hat dengan black hat adalah Yang pertama black hat letaknya lebih permukaan Sedangkan white hat letaknya lebih dalam Yang kedua black hat mengandung melanin sedangkan white hat tidak mengandung melanin Yang ketiga sel kulit pada permukaan pori-pori pada white hat itu sudah menutupi pori-pori Sedangkan pada black hat sel kulitnya masih terbuka Cara mencegah white hat atau komedo putih kalian bisa melakukan step-step berikut ini Yang pertama adalah membersihkan wajah dengan menyeluruh atau menggunakan metode double cleansing Yang kedua adalah rutin melakukan proses eksfoliasi dengan menggunakan AHA seperti glycolic acid Ataupun BHA seperti salisic acid Yang ketiga jangan lupa menggunakan skincare yang memperkuat skin barrier kalian setelah melakukan proses kedua atau eksfoliasi tadi Yang keempat kalian rutin menggunakan sunscreen atau tablet surya di dalam biowik di ruang rumah Yang kelima adalah usahakan skincare dan kosmetik yang kalian lakukan adalah mempunyai label non-comedogenic Yang terakhir pilih skincare yang konsistensinya atau teksturnya sesuai dengan jenis kulit kalian Sebagai contoh kulit yang berminyak pilih pelembab dengan tekstur gel ataupun lotion Sedangkan kulit kering kalian bisa memakai yang lebih kental seperti krim Pada dasarnya cara mengatasi black hat atau komedo hitam dengan white hat atau komedo putih adalah sama Perbedaannya terletak pada sel kulit mati yang menutupi pori-pori yang merupakan penyebab dari white hat Nah kalau pada black hat atau komedo hitam Pori-porinya itu masih terbuka Jadi belum tertutup oleh sel kulit mati yang menumpuk Proses pencegahannya kamu harus tekankan pada double cleansing atau cara kamu membersihkan wajah Sedangkan pada komedo putih atau white hat harus ditekankan diperhatikan pada proses eksfoliasi Yang membantu pertumbuhan sel kulit itu secara teratur dan tidak menutupi pori-pori Kemudian cara mengatasi white hat ataupun komedo putih kalian bisa lakukan step-step berikut ini Yang pertama adalah rutin eksfoliasi dengan menggunakan AH ataupun BHA Sesuaikan dengan jenis kulit dan kondisi kulit kalian Yang kedua kalian bisa melakukan treatment peeling atau dermabrasi di dokter ataupun tenaga ahli yang sudah terpercaya Yang ketiga adalah pastikan skincare dan kosmetik yang kalian gunakan itu sudah berlabel non-comedogenic Sehingga tidak memperparah apa yang sudah ada di kulit kalian Yang terakhir pastikan sudah melakukan step-step pencegahan yang sudah saya sebutkan tadi Tips dari saya yang harus kalian perhatikan untuk black hat dan white hat adalah Jangan memencet komedo hitam ataupun komedo putih tanpa pengawasan ahli Dan yang kedua tanpa peralatan yang steril Kenapa? Karena akan beresiko mengakibatkan infeksi dan akan menimbulkan jerawat yang rentan menimbulkan skar atau bopeng Nah topi terakhir pada pembahasan kali ini adalah pori-pori yang besar Sebenarnya pori-pori itu bertugas sebagai saluran untuk mengeluarkan minyak ataupun keringat pada kulit kita Yang berfungsi untuk menjaga dan melumahsi kulit Nah tapi pada beberapa kondisi pori-pori yang besar justru akan memberi kerugian Karena gampang tersumbat oleh minyak yang berlebih kotoran ataupun sel kulit mati yang tidak terangkat dengan baik Dan menyebabkan komedo serta rentan terjebaknya jerawat Pada dasarnya pori-pori sendiri tidak bisa dihilangkan atau diperkecil Karena pori-pori bertugas sebagai saluran untuk mengeluarkan minyak ataupun keringat yang bertujuan untuk melindungi kulit Nah pada beberapa kondisi seperti pola hidup yang tidak sehat ataupun skincare yang kurang tepat Akan menyebabkan produksi minyak berlebih dan menyebabkan pori-pori terlihat lebih jelas Oleh karena itu pori-pori dapat tersamarkan apabila skincare kita sudah tepat dan pola hidup kita sudah sehat Beberapa faktor yang dapat menyebabkan pori-pori besar selain genetik adalah yang pertama Produksi minyak atau sebum moja kita yang berlebihan Hal ini dapat disebabkan karena hormon yang berubah, lifestyle kita yang kurang sehat, ataupun skincare kita yang kurang tepat Yang kedua adalah clogging pores atau tersumbatnya pori-pori wajah kita Hal ini disebabkan karena pembersihan wajah yang kurang tepat atau kurang bersih, skincare dan kosmetik, ataupun keratinisasi kulit yang kurang baik sehingga kulit mati tidak terangkat dengan teratur Poin yang ketiga adalah usia yang bertambah sehingga menyebabkan elastisitas kulit menurun dan kulit menjadi kendur Beberapa step yang bisa kalian lakukan untuk menjaga pori-pori kalian terlihat lebih besar atau terlihat lebih jelas Yang pertama adalah gunakan skincare yang mengandung bahan-bahan seperti niacinamide yang berfungsi untuk mengontrol produksi oil atau sebum kulit kalian Yang kedua adalah gunakan produk seperti salisic acid atau BHA yang berfungsi untuk menyerap kelebihan minyak yang ada di pori-pori kalian Yang ketiga adalah gunakan sunscreen di dalam maupun di luar rumah sehingga kulit kalian tidak mudah mengalami kerusakan karena UV matahari Yang keempat rutin melakukan eksfoliasi dengan menggunakan AHA atau BHA sehingga sal kulit mati dapat terangkat dengan baik dan tidak menutup pori-pori Yang keakhir adalah gunakan skincare ataupun kosmetik yang berlabel non-comedogenic sehingga tidak gampang menyumbat pori-pori kalian Beberapa step cara mengatasi pori-pori besar yang dapat kalian coba atau kalian lakukan adalah yang pertama Lakukan dulu step pencegahan yang tadi sudah saya sebutkan Yang kedua adalah kalian bisa melakukan atau menggunakan skincare ataupun kosmetik yang mengandung silikon atau dimetikon Yang berfungsi untuk melapisi kulit sehingga meminimalisir tampilan pori-pori kalian Yang ketiga adalah menggunakan skincare dengan kandungan anti-aging seperti vitamin A atau retinol start dari usia 25 tahun ke atas Yang terakhir adalah kalian bisa gunakan treatment-treatment dokter di tempat kepercayaan Anda Beberapa tips dari saya yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama Imbangi perawatan dengan pola hidup yang sehat Yang kedua pastikan skincare kalian ataupun kosmetik kalian sudah berlabel non-comedogenic sehingga tidak menyumbat pori-pori Yang ketiga adalah pastikan hidrasi kulit kamu tercukupi dengan baik sehingga dapat mengontrol produksi oil di wajah kamu Nah itu dia tadi pembahasan seputar pori-pori dan komedo untuk intermediate course di Kos Rx Academy 2020 Bagi kalian yang masih punya banyak pertanyaan seputar pori-pori besar dan komedo kalian bisa tulis di kolom komentar ya Dan jangan lupa like dan turn on notifikasi supaya kalian gak ketinggalan course dari Kos Rx Academy Jangan lupa daftar juga di Kos Rx Academy dengan cara di link yang ada di sini atau di description box Thank you for watching, see you bye bye